Intro Hai, guys! Sesuai dengan request kalian, aku akan bikin vlog! Yeay! Daily Vlogs! Sebelah kiri saya ada Yash, Yash adalah sepupunya Finn. Hai, Yash! Sepupunya Finn, dia lagi ada di Mumbai. Dan kalau kalian udah pada lihat unboxing aku dengan bag aku ini. Dan ini adalah hari pertama aku pakai. Bakal aku kasih review ke kalian gimana pas lagi aku pakai. So, sorry di belakang berantakan banget. Ini beberapa barang baru-baru beli deh. Barang-barang Finita, ya kan? Bukan lagi. So, sekarang... Aduh, aduh, aduh. Sekarang lagi manasin mobil, kita mau pergi. Ehm... Ke daerah South Mumbai. Which is yang... Ya, begitulah pokoknya. Sekarang harus manasin mobil dulu. Mobil nggak boleh langsung dipakai. Karena... Harus panas lah intinya, ya kan? Bukan lagi. Sudah, ayo makan dulu. Terus nanti kita akan update lagi. Perjalanan hari ini! Yeay! Dan besok... Langtan temen aku. Mungkin aku bakal bikin vlog juga. Buat long-langnya dia. Jadi kalian bisa tahu juga kelihatan aku tuh di sini ngepandainya kalau sama ibu-ibu. Oke? Sedikit sih. Nggak akan bisa banyak-banyak. Stay tuned! Hai semua. Sekarang aku lagi ada di VAP India. Aku lagi shopping for my own stuff. My new house. So many things here. And super lucu-lucu banget. Can't wait untuk beli. Pusing di sini. Semua kayak ini beli. Oke? Ya udah, nanti dilanjat lagi. Ting-tung. Nah, sekarang aku lagi mau makan di cafe namanya Basilico. Dan makanannya enak-enak. Jadi kalau kalian lagi mampir ke Mumbai. Kalian boleh bikin si basilico ini jadi salah satu referensi makanan Karena bidanya cocok di aku dan makanannya banyak yang internasional kayak kontinental ya So nanti pas aku makan aku bakal kasih liat aku pesen apa aja So ini makanan aku, aku pesen risotto Tapi sebenernya aku salah, aku ngomong risotto Dan aku peseninnya Jadi aku pesen salam, bukan ini sih sebenernya aku mau Harusnya yang raffioli, spinach Something, something But it's okay Cheesecake-nya mereka juga enak Hmm Dan aku pesen Udah habis Mereka akan kasih geradis minum juga So it's done Selain aku mau ke touch, mau taro kacamata di Gior Terus mau foto-foto sebentar deh deket-deket disitu Dari-dari deh Aku berdua doang sama saudara Yavin hari ini Aku udah di rumah, di sini ada syuting Dari sekarang Let's go Let's go Keniap Ayo Jangan Ayo Dari Bisa Ketika Selain Yuk Ayo Tidak Say hi first to Indonesia Just a moment Ini kolaba ya guys Tuh gate of India tuh disana, di ujung tanah Oke guys, waktunya kita pulang Ntar bayar tips dulu Sebentar-sebentar ya Pusing ya, yaudah nanti kita lanjut lagi Hey guys, selamat malam Saya sudah di rumah dan habis masak buat Finn Which is yang bakalan aku share Eh, kayaknya udah pernah aku share sih di Instagram Menu masakannya seperti apa, nanti aku bakal kasih linknya Jadi kalian bisa klik doang Cara bikin masakan yang simple yang kayak aku bakal bikin seperti sekarang ini, oke? Besok saya akan ada acara sama temen-temen Kita bakalan ngeraya nontonnya Sandy Temen kita di Mumbai So, besok juga aku bakal share Seperti apa keseruannya bersama temen-temen semua Oke, sekarang aku bakal share makanannya apa Kalian pasti penasaran ya kan? Muka udah kucil kumul dekel kayak gini Tapi udah lah, it's fine, I'm so happy Oke, sekarang aku bakal share Sekarang, now Inilah penampakan makanannya Cuma ayam direbus Plus ini bok choy di steam doang Simple Bakalan, yaudah deh Aku end-kan, aku selesaikan Perbincangan kita atau vlog kita pada malam hari ini See you best So, kala, sekarang lagi ada di acara ulang-tahannya Kak Sandy Hai Kak Sandy Selamat datang untuk kamu Terima kasih Buat vlog aku ini Kasih ini lagi fragment Makan, ada berapa orang yang masuk Buat vlog itu 15 orang katanya, Bu Duh, makanannya doang gila, enak banget Ada Ibu Iis, ada Mbak Kean Cus, atuh Aduh, itu tadi lah Halo Bu, ini buat vlog aku Hmm Wah ada, Mbak Ada serving spoon Nanti sama saya, saya masuk masukin aja Kak Ada, sayang, serving spoonnya Oh, ada Makanannya doang gantet banget Jadi buat, buat makan aja Guys, aku baru selesai Ketemu teman-teman Dan sekarang lagi di Nature Basket again Wow, mereka agis Ngerenovasi So, sekarang kita mau beli-belian Si Finn ada kayak minta tau aku Aku suruh beli sesuatu Kayak beri-beri gitu Dan ya, baiklah sekarang kita lakukan Jadi Finn itu rajin banget Beliin kayak Halo Kayak ini nih Dry fruitsnya gitu Jadi dia rajin banget beliin Kayak ada cranberry Halo Blueberry, kayak gitu-gitu Tapi ternyata ga ada banyak Jadi cuma ada blueberry sama cranberry ya tadi Ini kayak gini nih keadaannya Kalau misalnya lagi di supermarketnya Sebenernya bukan supermarketnya sih Ini kayak lebih ke minimarket ya Tapi segala ada Jadi one stop shopping Tapi harganya agak lebih mahal By the way Tuh, ya kan So, aku kasih lihat sedikit aja cuplikannya Pas lagi aku di sini ya Ada apa aja section-sectionnya Dan mereka ada section yang organik juga anyway Biasanya mereka suka ga ngebolehin Mau video, jadi aku video di video Oke Finn pengen Nih nih Carrot Ini carrotnya tuh kayak carrot winter Cuman ada di winter doang adanya Dan aku mau beliin kurang Aku beliin Aku beli lagi ini juga Oke Dia mau itu sama mau Amla Yang kayak Yang kayak Amla Amla Terus dia pengen Ginger juga Terus dia pengen Beetroot juga Ini apa sih Ini termerik cuy Bukan ini Bunyit Bukan bunyit yang aku mau cari Coba Oh ini jahe Nah Jahe Oke Ini jahean Ya kan Terus Kayaknya Ada di sini Coba Sayur-sayurannya juga lumayan lengkap ya Di sini Hampir merep-merep di Indonesia Cuman mungkin ini yang beda ya Sama ini juga ga ada di Indonesia Kayaknya Ada Amla Nih Dia mau Amla juga Ini lagi lengkap nih barang-barangnya Amla Terus pagi Ya mau beetroot sih ada di dunjung Beetroot Diunjung Ya Beetroot di sini Saat Empat Oke Pesanan finitu aja sih sama milk Let's go to milk section Mereka ada yang ini-ini juga Ini Ini minimarket ya guys Ini bukan Kayak Supermarketnya Tapi mereka ada banyak Barang import juga di sini Ada banyak Frozen-frozen food juga Dan Oke Oke Can you please put it there Thank you so much Thank you Terus ada es krim And There you go Ada barang-barang kayak gini Tuh Tama aja sih kayak Indo Tapi banyak nih mereka kayak Yogurt-yogurtnya Biasa kan kalo makan chapati harus pake yogurt Mana ya susu Oh susu dibelah situ deh kayaknya Coba sebentar ya Kita menjauh Dari keramaian Cek Tokay ini Kayak di sini Nah ini dia susu Eh Susu di sini juga ada Tuh susu mana ya Krim-kriman Dan biasanya aku beli yang susu yang amul Halo 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 Excuse me I want amul Please Which one? This one Two Thank you Ada deh itu aja Karena Yang ini doang Yang compulsory Susanya harusnya ada Let's go Ini Nah ini nih guys Bagian organik Untuk Organik 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 Biangin sama dikit Seperti Kita mau melucut ke Bagian Pemukaan Mau bayar Dan kita lihat Bill-nya berapa ya Tadi kita belanja We'll see Yang mana Counter yang sepi Hai 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 semua Aku lagi fokus Mau lagi nyetir So Tadi belanja sekitar 2 ribu lebih Aku bakalan sharing deh setelah ini Dan ini aku mau photoshoot dulu di rumah Baju batik aku Yang Syantik-syantik ini Ya kan? Buka lagi Dan Setelah itu Aku bakalan Beres-beres Terus istirahat Karena seharian Sudah jalan ke sana kemar Ya kan? Buka lagi Dan udah deh Selesai Kalian Pokoknya untuk vlog kali ini Diselesaikan Setelah aku nanti sharing Pas harga berapa Dan aku belanjanya Tadi apa aja Kayak gitu deh Setelah itu selesai Dan kita bakal ketemu di vlog berikutnya Oke guys Love you Ini Buangnya ya 224 Ini tadi aku yang tambahan Beli si Sponery Terus Yang ini Totalnya Ini 2.822 Udah Total 2 ini Coba aja kalian kalikan 205 rupiah Atau menurut 10 Kurang lebih segitu Oke So thank you for watching Bye Hai Tadi Tadi Tak Tadi selamat menikmati selamat menikmati